Jadi banyak request Gimana cara Membuat media tanam versi saya Saya menggunakan 7 bahan Dan saya buat hari ini Dan ini Saya ingin membuktikan Kegunaan atau manfaat Dari media tanam yang saya buat Sehingga ini seperti Madam Suroyo Muncul Anakan ya Dan ini kebetulan sudah jam 10 Sekitar jam 10, sebentar lagi saya tutup ya Paranetnya Karena sudah terlalu panas Jadi aglonema saya ini Mendapatkan sinar yang bagus Dan juga Air yang cukup Kalau memang sudah terlalu panas Lantainya saya guyur dengan air Seperti pada video saya sebelumnya Ini dibuka untuk pertama kalinya Setelah digermentasi Ini baunya Ternyata masih agak busuk ya Ini belum jadi Nah saat ini kita akan membuat Media tanam daurat Saya menggunakan Beberapa perbandingannya itu 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Terima kasih sudah mampir ke video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya, karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Selamat menonton! Tapi ini media tanam juga ditambah dengan beberapa pupuk ya, seperti ini juga nih, Lucia Lukas ya, beberapa tumbuh subur, tanaman di sini mendapatkan cahaya yang bagus pagi dan sore. Oke, nah ini membuktikan kalau media tanamnya cukup bagus. Ini yang saya dalam toples ya, masih belum saya bongkar karena belum 3 daun. Ini yang kemarin Diana dengan daun pancing ya, lalu ini little lemon, ini dengan sistem merunduk, tapi masih lama banget, belum muncul tunasnya, ya tidak apa-apa. Media tanamnya lumayan lah, dianggap cukup berhasil ya. Jadi semoga nanti media tanam ini bisa membantu yang lain menumbuhkan glonema lebih sehat. Memberikan nutrisi yang terbaik, ini contohnya rotundum ya, rotundum sebelumnya, daunnya itu keriting, ini yang daun-daun lamanya di bawah ya. Itu keriting, kurang sadhara, tapi setelah daun-daun baru kelihatan kan lebih sehat. Halo, jumpa kembali dengan Riman Vlog dan Kirena Nursery. Aduh, seneng banget ya, terima kasih banyak karena subscriber saya sudah lebih dari 2.000, bahkan terakhir barusan saya cek itu 2.150, luar biasa. Perkembangan yang sangat luar biasa, dan itu membuktikan kalau memang konten saya ya lumayan bermanfaat dan mendapatkan respon yang baik. Nah, saat ini saya sedang berjuang untuk mencapai 4.000 jam tayang karena masih separuhnya ya, sekitar 2.000an lah. Jadi masih butuh sekitar 2.000 jam tayang, mohon bantuannya, sehingga nanti bisa, kalau sudah lolos dari syarat itu, saya bisa monetisasi dan tentu bisa menambah semangat untuk membuat konten-konten yang terbaik. Sesuai janji saya, hari ini saya akan memproduksi video meramu media tanam sesuai dengan komposisi dari saya, dengan 7 bahan, dan itu akan saya fermentasi. Tapi sebelum kita meramu, kita lihat dulu ya, hasil fermentasi sekitar sebulan-dua bulan yang lalu, jadi kalau itu sudah habis saya sudah punya cadangannya, cadangannya yang untuk bisa dipakai kemudian. Jadi saat ini adalah membuat untuk pemakaian 2 bulan berikutnya. Jadi yang untuk pemakaian 1-2 bulan ini sudah ada, yaitu video yang, atau media tanam yang sudah saya buat sekitar 2 bulan sebelumnya. Kita buka dulu ya. Seperti apa, semoga sudah jadi, sehingga bisa segera digunakan untuk media tanam aglonema. Nah, ini dia, lokasinya di sini. Ini ada di situ, jadi nanti akan saya singkir-singkirin dulu tanaman-tanamannya. Dan ini kebetulan sudah jam 10, sekitar jam 10, sebentar lagi saya tutup ya paranetnya. Karena sudah terlalu panas, jadi aglonema saya ini mendapatkan sinar yang bagus dan juga air yang cukup, kalau memang sudah terlalu panas, lantainya saya guyur dengan air seperti pada video saya sebelumnya. Kita singkirkan dulu tanaman-tanamannya dan kita ambil itu media tanamnya, kita lihat apakah sudah jadi dan layak untuk digunakan. Oke, ini media tanam yang sudah di fermentasi selama 2 bulan. Tadi saya pindah dari situ ke sini, kita buka ya. Ini di buka untuk pertama kalinya. Telah di fermentasi, semoga berhasil. Baunya ternyata masih agak busuk ya, dan ini belum jadi. Ini butuh waktu lagi, ini belum jadi. Ini fermentasinya harus lebih lama lagi ternyata. Karena ini masih ada bau comberanya. Berarti ini belum bisa digunakan. Masih sekitar ya seminggu, dua minggu lagi. Nanti kita cek sampai benar-benar. Baunya sudah bagus. Ini masih proses. Jadi memang berapa kali perlu dibuka untuk membuang gas. Dan ini baru pertama kali ya saya buka. Ini sudah ada sebulan, dua bulanan. Ternyata belum jadi. Jadi nanti kita fermentasi ulang. Belum bisa dipakai ini. Aromanya masih bau combera. Jadi kalau, tapi teksturnya sudah bagus. Ini sudah bagus. Jadi kita tutup lagi, belum bisa digunakannya. Nah ini saya aduk ya. Biar lebih mencampur lagi. Jadi fermentasinya itu mikroorganisme yang ada di dalam. Dikasih gula. Tapi nanti prosesnya akan kita tunjukkan. Nah ini supaya bisa mencampur lagi. Ini burunya luar biasa. Oke. Oke. Karena tadi kita cek ternyata media fermentasinya tidak jadi. Jadi belum jadi. Artinya saya tadi bauin ternyata bau combera atau bau busuk itu belum bisa dipakai. Makanya saya tutup lagi. Kita tunggu ya sekitar 2-3 minggu atau 1 bulan. Nah saat ini kita akan membuat media tanam daurat. Artinya yang non-fermentasi tapi bahan-bahannya memang sudah sesuai ya. Sesuai standar lah. Saya sebenarnya melihat dari buku ini. Buku ini cukup lama. Ini trubus infogit volume 6 terbitan April tahun 2009. Bayangkan tahun 2009 berarti sudah sekitar 11 tahunan ya. Sekarang 2020. Itu artinya ilmunya itu sudah lama. Dan memang banyak penghobi-penghobi serius di sini. Nah saya sudah menyiapkan beberapa bahannya. Dan selain ada di buku ini. Buku ini juga sudah saya tulis. Saya ramun dengan pengalaman saya. Melalui kabarresolo.com Jadi caranya sangat gampang ya. Sebenarnya cukup diketik aja kata kuncinya. Kabarresolo.com Komposisi media tanam. Nanti akan muncul di situ. Artikelnya. Dan di situ juga. Kalau saya itu menggunakan sekitar 7-8 macam jenis bahan. Tapi di tulisan saya itu nanti ada contoh. Komposisi-komposisi lain. Misalnya cuma punya bahan ini sama ini misalnya. Ya cuma itu yang digunakan gak apa-apa. Tapi saya selalu bikin yang terengkap. Supaya memang memberikan nutrisi yang terbaik. Kita awali dulu. Berdasarkan buku ini ya saya baca ya. Pasir malang. Kita akan melihat dulu bahan-perbahan apa saja fungsinya. Sehingga ketika nanti sudah diramu sesuai komposisi. Jadi media tanam bisa memiliki fungsi tersendiri bagi media tanam tersebut. Pasir malang. Nah ini pasir malang itu seperti ini ya. Banyak yang bertanya-tanya pasir malang itu seperti apa. Mungkin yang belum tahu. Dan mungkin di luar Jawa itu sangat bingung carinya di mana. Nah pasir malang itu ya ini kayak dia itu batuan dari gunung merapi gitu kan. Kemudian lebih ke batuan-batuan saat kecil-kecil. Ada mineralnya dan sebagainya. Berdasarkan Trubus Info Kit ini, fungsi pasir malang itu membantu porositas. Jadi ini sangat penting. Membantu porositas. Salah satu aglonema itu harus airnya tidak boleh mengenang di dalam. Jadi dia harus poros ya. Airnya ngocor dari atas ke bawah. Ini membantu porositas. Membuat tekstur media jadi remah. Remah itu tidak padat. Supaya akarnya bisa berkembang biaya dengan baik. Dan menjaga aerasi udara tetap bagus. Jadi ada pernapasannya di dalam media tanam tersebut. Nah ini yang paling penting. Ada sebuah percobaan ya. Dan saya sudah tulis juga di kabarisolo.com. Jadi pasir malang itu membantu warna menjadi lebih menawan non hijau. Jadi yang punya kenapa warnanya kusam. Nah itu berarti tidak pakai pasir malang. Karena pasir malang ini kayak mineral termasuk haram mikro. Dan itu bisa membuat warna daun-daun aglonema menjadi cerah, merah, dan menawan. Tapi kalau misalnya kalau tidak ada pasir malang bagaimana? Ada gantinya dengan pupuk-pupuk yang mengandung haram mikro. Nah tapi tetap harus seimbang dengan haram akro ya. Ini pasir malang. Yang berikutnya adalah pakis. Oke ini dia pakisnya. Ini pakisnya. Kalau kita beli itu biasanya besar-besar. Jadi sempat saya cacah-cacah lagi lebih kecil. Nah pakis ini mempunyai daya simpan air dan hara yang baik. Dan mirip dengan pasir malang. Dia menjaga airasi dan drainase yang optimal. Jadi ngocor. Lalu rungga-rungga udara yang cukup banyak juga. Mudah melewatkan kelebihan air. Dan dia itu melapuk secara perlahan. Jadi pasir malang dan pakis ini semacam wajib ya dimiliki untuk media tanam. Dicampur menjadi komposisi media tanam yang bagus. Berikutnya adalah kokopit. Kokopit ini memiliki struktur pori-pori yang berkemampuan tinggi menangkap dan menahan air. Jadi memang tidak boleh banyak-banyak harus seimbang. Tidak boleh terhalus sedikit juga. Karena ini memiliki kemampuan itu. Jadi aglonema itu butuh banyak air. Tidak boleh kebanyakan. Tapi juga tidak boleh kekurangan air. Jadi itu fungsinya kokopit. Lalu nah ini dia. Kokopit ini memiliki derajat kemasaman dekati 6. Sehingga perlu penambahan dolomit. Jadi itu boleh dolomit atau kalau perlu itu direndam dulu. Ada tekniknya dan kayaknya udah saya tulis juga di kabarisul.com. Ini nanti bisa direndam. Karena kadar taninnya tinggi. Tapi kalau takarannya masih tidak terlalu banyak. Sesuai takaran ini saya rasa tidak masalah. Saya memakai juga tidak masalah ya. Tanpa perendaman, tanpa apapun. Ini sesuai pengalaman saya ya. Lalu berikutnya adalah arang sekam. Arang sekam itu lebih juga sekam bakar. Ini dia sekam bakar. Nah ini sekam bakar ini. Sekam yang sudah dibakar jadi. Jadinya seperti ini. Ini membantu porositas. Membuat aerasi media baik. Dan sebelum digunakan sebaiknya direndam dengan air sebanyak 3 kali. Nah kalau lebih ideal memang masing-masing 2-3 hari hingga bebas tanin dan diayak. Itu kalau lebih efektif. Lebih optimal lagi. Dan pastikan benar-benar steril. Seperti dikukus. Kalau dalam buku ini dikukus. Tetapi ada teknik lain. Misalnya sterilisasi dengan cara diguyur dengan fungisida. Sesuatu mereknya yaitu alcohol. Tapi bisa merek yang lain. Oke. Berikutnya adalah sekam mentah. Nah sekam mentah itu warnanya lebih ngejering lagi. Tapi kalau saya menggunakan sekam yang sudah di fermentasi. Kalau sekam mentah itu saya gunakan ketika saya fermentasi. Tapi saya menggunakan sekam yang sudah di fermentasi. Tapi kalau misalnya tidak punya sekam yang fermentasi. Sekam mentah tidak apa-apa. Tapi sudah lama. Sekitar 2-3 minggu. Jadi belinya yang stok lama. Jangan stok yang baru. Karena dia sudah lumayan lah. Tidak terlalu panas. Karena kalau yang dia tanam sekam mentah itu yang baru itu dirasakan di tanas. Dirasakan dengan tangan. Kita masukkan ke dalam itu pasti rasanya panas. Kalau ini lumayan lebih adem. Jadi menggunakan sekam fermentasi. Sekam ini tingkat porositasnya tinggi. Sangat cocok di dataran tinggi karena kelembaban udara tinggi. Membuat air nasi media bagus. Sementara di dataran rendah cepat kering. Tak mampu menahan banyak air. Di daerah panas penggunaan sekam tidak tunggal melainkan campuran dengan maksimal 25% dari total volume. Nah sebaiknya lakukan peredaman dengan air dan fungisida sebelum digunakan. Pastikan benar-benar steril. Contohnya bisa dikukus. Atau penggunaan fungisida tadi ya. Kandungan haranya ini rendah. Jadi perlu dengan campuran yang lain. Bisa melapuk tapi hanya lambat hancur. Sebaiknya diganti atau ditambahkan setiap 6-12 bulan sekali tergantung kondisi. Itu sekam. Berikutnya adalah humus, andam, atau kaliandra. Nah kalau ini kebetulan saya adalah humusnya humus daun bambu. Ini sudah sangat lengkap. Sudah melakukan proses fermentasi. Ya saya tinggal beli di toko bahan alat tanaman hias itu sudah ada di sini. Entah aja mungkinnya misalnya andam, kaliandra, atau humus daun bambu. Sudah ada di situ. Nah ini kandungan N-nya tinggi. Lalu miseliumnya tersesun dari lignin, polioronida, dan bahan-bahan organik. Seperti C, H, O, S, dan B. Itu nanti secara umum, secara rinci bisa dibaca lah. Lalu bahan organik yang ada mampu mengikat C, A, M, G, dan K. Selain itu juga mampu menyerap air 80-90%. Bersifat mudah lapuk sehingga harus diganti atau ditambahkan setiap 6 bulan sekali. Oke. Selanjutnya adalah kompos. Nah ini dia kompos. Nah kompos ini sangat penting. Ditambahkan juga dicampurkan menjadi ramuan dalam bahan media tanam untuk aglonema. Dia itu penyediaan nutrisi, mudah menyimpan air, menjaga kelembapan media, dan mudah lapuk sehingga juga harus diganti ditambahkan setiap 6 bulan sekali. Nah poin berikutnya ada nih pupuk kandang mengadung bahan organik tinggi dan gunakan pupuk yang telah matang dan steril. Nah kebetulan saya beli kompos ini sudah ada kandungan pupuk kandangnya dan sudah jadi. Jadi saya tinggal pakai. Enak sekali. Jadi terhitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada sekitar 7-8 bahan yang saya gunakan untuk campuran. Nah saya mudahkan dalam satu pot supaya takarannya jelas. Oke, untuk komposisinya saya menggunakan beberapa perbandingannya yaitu 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Nah tiganya itu sekam fermentasi, itu tiga. Lalu pati cacahnya itu dua. Sementara yang lain satu. Sekam bakar satu. Kokopit satu. Lalu andam kaliandra atau daun bambu atau humus yang sebut humus ya itu satu. Lalu pasir malang satu. Dan kompos satu. Nah ini tinggal kita rangus saja. Sekam fermentasi, tiga. Kita tuang ya. Satu, dua, dua, tiga. Lalu kita campur pasir malang dulu. Satu ya. Tercampur bagus dulu. Nanti masih dicampur dengan banyak lagi. Pasir malang. Kita campur pakis ya. Pakisnya dua. Satu, dua. Tercampur. Atau sekam kekar. Nanti dicampur lagi. Pulang lebih rata lagi. Humus. Andra kekalian jam. Bisa salah satunya. Campur lagi. Kokopit. Lalu terakhir. Kompos. Ya. Nah ini. Kita campur. Harus tercampur. Jangan merahat maya. Oke. Jadi kalau ini sudah tercampur dengan merata. Nanti tinggal digunakan untuk media tanam darat. Ini sudah bagus untuk menanam. Dengan campuran nutrisi yang sudah bisa memenuhi kebutuhan tanaman aglonema. Oke. Kita akan mencoba menanam. Jadi kalau sudah jadi media tanam daruratnya, kita akan mencoba menanam. Nah ini. Ini beberapa tanaman yang sudah saya siapkan. Jadi ini sudah sebelumnya. Sudah datang. Saya beli online. Lalu seperti pada video sebelumnya. Sudah saya rendam di larutan B1. Sehingga segar. Tapi sekalian potnya ya. Belum saya bungkan. Karena biar 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 sehat. Dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Setelah beberapa hari kelihatan segar sehat. Sekarang saatnya untuk ganti pot. Ganti media tanam. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Ini sudah direndam di larutan B1 dan Antrakol. Ini Siti Nurbaya. Kecil mungil. Kita coba. Siti Nurbaya nya. Kecil tetapi mahal. Ya coba lihat di harga pasaran. Kita taruh dulu. Sikit. Lalu. Kita taburkan. Puradan. Puradan nya sedikit aja. Puradan. Ini insektisida dan. Atau nematisida. Bila jatuh satu. Cipir gini. Nah. Lalu kita taruh lagi. Baru kita tanam. Puradan ini memiliki fungsi. Untuk. Mencegah. Kehadiran luwing. Cacing. Hama-hama. Hidu. Yang lain. Jadi. Binatang-binatang yang nanti akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah. Ini kita tanam dulu. Kita tanam seperti ini. Baru nanti. Nanti bareng-bareng aja ya. Setelah selesai diberi media tanam. Lalu diguyur dengan larutan antrakol. Berfungsi untuk fungisida ya. Anti jamur. Jadi benar-benar sudah. Bisa. Untuk membuat tanaman ini. Bisa berkembang biak dengan bagus. Ini gini dulu aja ya. Sampai ke tanaman berikutnya. Oh iya. Tidak lupa ditaburi ini. Benar-benarnya os. Osmokot ya. Ini adalah NPK. Pupuk lambat larut. Jadi. Dia memberikan nutrisi secara berkala. Karena larutnya tidak langsung sekali gitu. Jadi. Perlahan. 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 Dia butuhnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi. Akan menambah nutrisi dalam media tanam. Dan ini nanti bisa diganti. Ya. Sekitar 6 bulan sekali lah. Ketika ganti media tanam. Atau misalnya kurang dan kelihatannya butuh pupuk. Sudah hilang semuanya. Sudah ditambahkan. Nah. Keuntungan. Menggunakan os. Osmokot ini. Yaitu. Adalah ketika. Media tanam itu kehilangan hara. Akibat pencucian atau pengikatan leh tanah yang diperkecil. Nah. Hara selalu tersedia dalam segala keadaan. Sekalipun kemasaman pH tanahnya rendah. Dan ini menghemat biaya dan tenaga kerja. Jadi. Nitruginnya ini ada. Ada 13%. Fosfatnya tersedia 13%. Dan kaliumnya itu 13%. Makanya saya memilih yang seimbang. 13-13-13. Ini merknya osmokot ya. Masih ada merk yang lain mirip-mirip seperti ini. Uniknya itu. Bagi pemula. Saya juga loh. Saya juga ngalami. Saya pernah. Ini. Ini benar kejadian. Jadi. Saya pernah sama hitri saya. Ini kok kayak gini ya. Ada. Pembudidaya kok. Membiarkan ada telur. Telur hewan ada disini. Saya kiranya itu telur hewan. Karena ketika ini sudah lama. Itu kayak telur gitu. Bening gitu kan. Kayak telur. Ketika dipencet itu. Nanti akan nyiprat. Kayak telur. Ya. Jadi lucu-lucuan. Dan ternyata. Banyak juga yang ngalami. Nggak tahu. Kalau ini ternyata adalah pupuk. Sehingga ketika ada yang tanya. Ada yang sampai. Berkelakar. Wah. Itu telur dinosaurus. Dan sebagainya. Itu hanya bercanda ya. Oke. Semoga jadi tambah informasi. Kita singkirkan dulu. Sebelum nanti kita. Kita guyur dengan larutan. Antrakol. Dan B1. Sekarang kita ke tanaman berikutnya. Sekarang kita menanam. Lusia Thai. Ya. Seperti tadi. Kita guyur dulu. Kita kasih dulu media tanamnya. Kita guyur sedikit. Kuradan. Taruh lagi. Media tanam. Baru ditanam. Akarnya disesuaikan dengan pot. Jangan terlalu kecil. Jangan terlalu besar. Jadi mendingan. Lebih baik kekecilan potnya. Karena. Supaya tidak kerja keras ya. Jadi nanamnya gini. Kita lihat. Daun paling bawah. Paling bawah ini. Kena di pasing. Jadi di pasing aja. Yang tengah. Ini dah segini. Jadi nanti. Tanahnya segini ya. Jangan terlalu ke bawah. Oke. Kita peluai saja. Kita luruskan. Dia tanahnya. Tidak perlu dipadatkan. Cukup diguncang-guncang gini. Jangan terlalu kemudian. Nanti memadat ya. Nanti di pasing. Ketika diguyur air. Larutan antrakol. Dan. Apa. P1. Nanti akan memadat. Dengan pengirin. Baik. Oke. Setelah. Selesai. Ini sudah pas ya. Pokoknya nanti. Kita luruskan. Nah. Setelah itu. Kita beri MPK. Dengan komposisi seimbang. Satu sendok kecil aja. Sudah. Nanti baru. Kita. Guyur. Sudah. Untuk. Pruciata ini. Oke. Selanjutnya. Kita menanam. Romantic off. Wah. Ini istimewa ini. Akarnya bagus sekali. Kita lihat. Ini adalah anakan. Dan anakan. Dikutkan bonggol. Dan sudah ada anaknya. Mata tunas ini. Satu. Dan mata tunas. Mata tunas aktif lainnya. Yang akan tumbuh. Jadi ini. Menurut saya. Sangat istimewa ya. Dan ingat. Ketika memisah anakan itu. Jangan hanya sekedar. Sini tel. Karena meskipun. Sudah ada akarnya nih. Tel disini. Karena ini masih belum. Tua. Belum kuat. Jadi harus diikutkan dengan bonggol. Semoga sehat. Ini saya ganti. Media tanamnya. Oke ya. Tidak jauh berbeda. Kita kasih media tanam dulu. Dan ini lihat. Iya kan. Ini akarnya memenuhi semua pot. Jadi gak boleh lagi terlalu besar. Biarkan dia konsentrasi. Dengan pot segini. Nanti konsentrasi menumbuhkan tunas. Daun dan baru. Dan sebagainya. Setelah dikasih media tanam. Jangan lupa. Kita pulih puradan. Lalu taruh lagi media tanamnya. Ini harus disesuaikan. Ke bawah. Jangan sampai melukai akar-akarnya. Jangan sampai melukai akar-akarnya. Nah kita. Ini nanti segini ya. Nah pas. Jadi. Segini ini pas. Ini pas. Lurusin. Kalau dipadat-padatkan. Nanti. Ini enak sekali. Karena akarnya sudah banyak. Rimbun ya kan. Semoga sehat. Mungkin rimbun. Dan beranak. Pindah dengan baik. Pas ya. Ini sebaiknya diluruskan. Tetapi ini karena. Memang sudah bentuknya agak miring. Nanti. Ditaruh. Yang dia menuju cahaya. Biar bisa lurus. Atau teknik selanjutnya. Bisa di. Agak diurut api nanti aja ya. Yang penting udah. Tunggu sehat. Bagus dulu. Jangan lupa. Diberi. NPK. Sama seperti tanamnya. Satu sendok saja. Kupuk lambat larut ini. Sangat penting buat. Menambah nutrisi. Cara berkala. Selanjutnya adalah serigading. Toba lihat penampakannya bagus ya kan. Tapi lihat akarnya. Tereh. Tiga biji guys. Serigading ini. Rina item. Memang agak langka. Saya belinya di nursery yang ternama. Tapi kayaknya gini. Saat ini itu permintaan sangat banyak. Jadi mungkin kilaf kali ya. Saya gak akan menyebut nurserynya siapa. Saya kira semoga kalau dia lihat ini. Postingan ini. Terus nanti bisa mengubah. Karena saya tidak ingin. Membahan nama buruk ya. Tapi sebenarnya ini harusnya belum layak untuk dijual. Jadi ingat kalau akarnya cuma segini. Itu mendingan dirawat dulu. Biar akarnya sampai bagus. Begitu juga lalu. Kalau misalnya dijual pun. Sepengetahuan pembeli. Ini foto akarnya seperti ini. Mau gak? Oh mau nih. Saya berani. Gitu kan. Oke gak apa-apa dikirim. Tapi ini saya gak tahu. Saya kira akarnya bagus. Karena ini belinya lelang secara live. Dan memang. Nah ini salah satu ciri ya. Kalau lelang secara live. Dan yang lelang itu berani mengangkat potnya. Itu tidak di sini. Tetapi di batangnya. Dan potnya itu terangkat. Berarti akarnya sudah kuat. Dan itu layak untuk dibeli. Saya ini kemarin percaya aja. Yang saya beli. Oh yang beli istri saya. Saya ini memvideokan aja. Tapi gak apa-apa. Saya masih yakin bahwa saya mampu dengan media tanam ini. Dengan kondisi di kandang aglonema saya. Oh ya. Intermesu ya. Suara kucingnya. Setelah dipikir-pikir. Karena akarnya cuma 3 butir. Saya mau menggunakan pot yang ukuran 7. 2 aja ya. Ini tadi yang sudah ada peradannya. Tinggal dimasukkan di sini. Oke. Sepuruh sedikit. Kita lihat. Nah. Ini akarnya ditata dengan baik. Ditata dengan baik. Nah. Seperti ini ya. Jangan-jangan terlalu dipaksa. Sudah. Biarkan ini nanti dia akan beradaptasi dengan baik. Berarti ini nanti. Nah. Ini nanti segini. Kita coba. Oh ini. Tidak ada peradannya di sini. Oke. Kenapa potnya kecil? Biar dia bisa konsentrasi untuk menemukan akar. Biasanya nanti daun akan mengerdim. Karena ini konsentrasi dulu untuk menemukan akar. Akarnya biar banyak dulu kuat. Pot ini sebenarnya kalau cara komposisi dari daun dan sebagainya ini belum tidak seimbang ya dengan potnya yang kekecilan gini ya. Tapi karena memang kondisi potnya, kondisi akarnya sedikit ya. Mau tidak mau kita harus menggunakan pot segini. Nanti biasanya kalau pengen biar menarik, biar cantik ya tinggal dimasukkan sini aja. Nah. Masa selesai. Kan kelihatannya bagus. Nanti itu banyak bisa diganjel. Tuh misalnya kalau pengen biar untuk tampilannya cantik ya. Yang penting potnya sesuai dengan akarnya. Saya kasih dulu buku NPK. Nanti dibenerin. Ini benerin. Oke. Yang awalnya saya mengira ini adalah telur binatang. Sudah. Oke. Pemesai. Yang takaran tadi sudah buat menanam masih sisa separuh ya. Lumayan ini nanti bisa untuk menanam aglunimang lain. Sekarang kita kuyur dulu tanamannya yang sudah dipindah ke pot dan media tanam. Dengan larutan antrakol dan B1. Dengan antrakol dan larutan B1 sampai ngocor ya. Kita lihat poinanya. Ini merata. Karena media tanam yang ideal. Jadi nanti air benar-benar bisa mengalir dengan baik. Lalu udaranya kayak pernafasan lah. Ada lubang-lubang pernafasan. Karena media tanam yang memang mendukung untuk itu. Sudah mulai netes-netes ya. Sudah mulai ngocor. Ini dia serigading. Dengan akar tiga lencer tadi. Seller yang baik itu mengkomunikasikan kondisi tanamannya. Tapi kalau misalnya tidak dikomunikasikan. Yang dijual memang benar-benar sudah bagus dan layak. Sudah ngocor netes-netes. Kita lanjut selanjutnya berikutnya. Ini Luciatai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah mulai netes-netes ya. Ganti yang lain. Ini Siti Nurbaya. Siti Nurbaya berhasil saya rebuk dari Datuk Maringi. Mungkin dulu yang sering nonton ya. Nah itu. Oke. Baik inilah tanaman-tanaman yang saya rawat. Dengan media tanam yang saya buat dengan tujuh bahan. Makanya saya buat video ini. Dan ini salah satu bukti kalau media tanam yang saya buat dan saya gunakan ini sangat bermanfaat. Bermanfaat dan memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman aglaonema. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.